Intro Apa kabar? Masih dari kota Medan Nah pagi ini saya ada di daerah jalan Mangkubumi Medan Karena disini ada satu rekomendasi Satu kuliner yang cukup legend Karena mereka sudah dagang lebih daripada 70 tahun Namanya Kede Bubur Nah bicara Kede Bubur Pasti disini yang dijual pasti semuanya Bubur Tapi tidak Nanti seperti apa liputannya Jangan kemana-mana Tonton dan dukung terus channel Bang Ucok Ganteng Agar saya tetap semangat memberikan informasi-informasi seputar kuliner Tentunya dengan cara subscribe Intro 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 Sekarang saya sudah bersama Mas Agus Mas Agus ini adalah pemilik dari Kede Bubur ya? Ya betul Nah Mas ini Kede Bubur ini udah berdirinya udah lama Mas? Ehm sebenarnya berdirinya udah dari mulai dari kakek saya Ehm Tahun 49 ya Nah udah betul-betul legend lah ya? Ehm Ya boleh dibilang begitu lah ya Udah generasi ketiga Oh Mas ini generasi ketiga? Nah pertama buka udah di Jalan Mangku Bumi? Oh enggak Pertama bukanya di Jalan Congyong Hyan ya Itu dari kakek ya Itu sekarang kalau jalannya jalan apa namanya? Ehm sekarang Jalan Bogor Jalan Bogor Jalan Bogor Tapi tahun 70-an udah pindah ke Jalan Selang Panjang gitu Nah di Jalan Mangku Bumi nya ini sendiri udah berapa lama? Udah 15 tahun Udah 15 tahun ya? Mulai dari tahun 2007 2007 Udah disini ya? Iya Nah yang dijual disini apa aja Mas? Kita disini ada jual bubur ayam, ikan, bubur udang, bubur kepiting, mie ayam sama Ada macam-macam varian lah ya? Ada varian ayam sama siput gitu lah ya? Betul Nah selain itu katanya ada pangsit juga ya? Mie ayam Mie ayam Mie ayam sama nasi ayam Kainan gitu? Nasi ayam kainan Nah satu Mas yang mungkin orang perlu tau Ini halal Halal kita Halal ya? Halal Iya Di sini tuh buka tiap hari Ya tiap hari kita dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore gitu Nggak ada libur ya? Sekali-sekali ada libur Oh tapi tiap hari buka ya? Iya Nah kemudian selain orang mungkin datang makan dinin mungkin bisa dipesan juga melalui online? Bisa dari aplikasi Grab dan Gojek bisa Oh ada Grab juga ada Gojek juga ya? Iya betul Oh Nah Terus di sini Mas Varian harganya itu berapa? Mulai dari yang paling murahnya berapa? Yang paling mahalnya berapa? 38 ribu Paling mahal? Paling murah Paling murah 38 ribu Iya Paling mahalnya? 45 ribu Kalau kupiting dan udang lebih mahal Ya tergantung request juga lah ya? Betul Betul Oke deh Mas Kalau gitu Saya nanti mau pesan satu yang paling spesial di sini Apa Mas? Nah Nanti Seperti apa rasanya Jangan kemana-mana Tonton dan dukung terus channel Tunggu Cok Diantar Nah mudah-mudahan tetap sukses Pak ya? Iya siap sama-sama Makasih Mas ini dari mana Mas? Saya aslinya dari Medan Pak Dari Medan? Iya Sebelumnya udah pernah makan di sini? Ini pertama kali cobak sih Apa? Pertama kali coba Baru pertama kali coba Walaupun udah sekian puluhan tahun udah ini baru coba sekalanya? Karena saya memang favorinya suka makan gugur kalau pagi Nah jadi saya sering kayak coba-coba di tempat lain juga Nah kebetulan karena di sini saya lihat dari aplikasi online gitu ya Jadi saya tarik untuk coba terutama gugur ikannya gitu Oh Nah Ya Kalau saya mau tanya ini tipikal makan bubur diaduk atau nggak diaduk ini? Ini banyak perbebatan gitu ya Kalau ada orang yang tipikal itu makan bubur diaduk Ada yang kecil-kecil dikit-dikit gitu ya Benar 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 Kalau Mas Endra ini gimana? Kalau saya sih aduk rata aja lah Aduk rata ya? Iya Yang lebih rasanya itu lebih Benar 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 Karena setiap sendok yang penting itu adalah apa ya Cempel buburnya itu rata kalau saya Ya 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 Pak saya mau nanya sebelumnya udah sering makan bubur di sini? Sering Pak Hmm Sering Kalau ke sini pesannya apa Pak? Bubur apa? Bubur ikan Bubur ikan ya? Ya Nah untuk harganya sendiri gimana Pak? Ya Mudahnya Secara Secara dengan rasa aja ya? Sedang dengan rasanya Oke deh mudah-mudahan jadi pelanggan Pak ya? Terima kasih Nah sekarang saatnya kita coba seperti apa sih rasanya Rasanya bubur ayam dari kede bubur ini Nah di sini tuh di meja ini udah banyak macam-macam topping ya Jadi bubur itu Itu topping yang sendiri ada Ada ikan nih Ini ada ikan Kemudian ada juga Udang Ada udang Kemudian Ada ayam Pakai ayam Kemudian ada yang namanya Kepiting nih Kepiting Kepiting Nah terus di sini juga ada ini Ada mie ayam juga nih Nah Ini ada mie ayam Kemudian dipisah sama kuahnya Kuahnya ini sendiri berasal dari kaldu ayam ya Nah Jadi menurut informasi yang saya dapat Yang di sini itu yang paling Apa namanya Paling recommended itu adalah bubur Nah jadi sekarang saya mau coba dulu buburnya Saya coba dulu buburnya Jadi buburnya ini Ini biasanya bisa dikasih telur ayam kampung juga ya Nah sekarang Ini bubur polos seperti ini nih 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 bubur polos seperti ini Nah Sebelum saya kasih topping ya Saya coba dulu nih bubur polosnya nih Nih Nah ini juga mungkin buburnya ini dikasih kaldu ya Nah jadi dia rasanya gurih gitu loh Gurih Dan lembut gitu loh Nah sekarang kita kasih Pakai cakwe ini Karena bicara bubur ini Saya tipikalnya Bubur itu diaduk gitu loh Nah Saya pinjem dulu sendoknya Saya kasih cakwe nya Kemudian saya kasih cakwe nya Nah Saya kasih ini ikannya nih Kasih ikannya Supaya kita bisa rasa semua ya Kemudian Kasih juga udangnya nih Jadi betul-betul ini Mantap nih Nah Kemudian kita kasih kepitingnya dikit nih Dikit aja kepitingnya Nah Kemudian kita kasih Ayamnya nih Ayam ini disuir nih Ayamnya disuir Nah Ada irisan jahe Sama daun bawang Jadi kalau di cina spurt itu Dia daun bawang Dia bukan daun seledri ya Nah Ini Kemudian Kita kasih sambal ininya Kasih sambal Ini sambal potongan cabai merah Cabai hijau Cabai merah cabai hijau Dikasih cuka kayaknya Nah Sekarang kita aduk dulu nih Semuanya Sekarang kita aduk dulu Karena kita tipikal ya Bubur itu diaduk Nah Coba nih Mari kita makan nih Hmm Jadi Begitu dimasukin cabai nya Baru berasa pedas-pedas asam gitu loh Nah Karena tadi yang saya masukkan itu Cabai cuka ya Sekarang Coba nih Cakwe nya Cakwe nya juga lembut Kita coba ini Toping udangnya Jadi udangnya ini Direbus ya Dia gak digoreng Hmm Kita jajal dulu Ini butuhnya banyak banget lagi topping disini ya Tadi saya lihat di dapurnya Itu ada yang namanya Ati Ampel lah Itu ada semua itu Kita jajal nih ikan Nah Nah ikan ini juga kayaknya di Di steam ya Nah jadi dia pakai ikan Pakai ikan kerapu Dan disini semua Itu range harganya mulai dari harga 38 ribu sampai 45 ribu Tapi menurut saya worth it lah Dengan harga segitu Dengan rasa yang seperti ini Worth it Kita tambah lagi nih cakwe nya Nah cakwe nya Ini cakwe nya Ini cakwe nya Malah disini katanya yang menarik Biasanya kan kalau kita makan bubur itu kan di atas ada toppingnya Nah tapi disini kadang bisa disajikannya itu toppingnya itu di bawah semua Jadi di atasnya itu kelihatan bubur ya Nah jadi pada saat kita melapet itu kelihatannya seperti gak ada apa-apa tapi di bawahnya itu Kumpul toppingnya gitu loh Tapi menurut informasi yang saya Ngedengar katanya disini selain bubur ayamnya Emang ini ayamnya juga enak gitu loh Nanti kalau kita gak kenyang kita cobain ya Kita jajar lagi nih Jadi betul-betul ini kalau untuk yang kepitingnya sendiri Kepitingnya nih Ini yang diambil betul-betul semuanya dagingnya ya Nah kita jajar lagi nih Nah berhubung disini namanya Kede bubur Jadi betul-betul yang emang yang favorit disini ya buburnya gitu ya Disini juga ada katanya tadi ada nasi hainan juga Nah jadi buat kalian yang penasaran Pengen nyobain yang namanya Bubur di Kede Bubur ini Kalian boleh jalan ke Boleh datang ke Jalan Mangku Bumi Medan Nah dia buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 4 jam 5 sore Nah kalau kalian males ini Males bergerak juga kalian gak Gak usah pusing Karena disini mereka meladenin juga dengan pembelian online Melalui GrabFood sama GoFood Asli mantep Nah sekali lagi saya bilang Kalau kalian penasaran pengen nyobain yang namanya bubur ayam Di Kede Bubur ini Kalian boleh datang ke Jalan Mangku Bumi Medan Dia buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore Nah mudah-mudahan informasi ini bisa berguna dan bermanfaat Sekaligus bisa menjadi rekomendasi buat kalian dalam berburu kuliner di Kota Medan Tonton dan dukung terus channel Bangun Cok Ganteng Agar saya tetap semangat memberikan informasi-informasi seputar kuliner Tentunya dengan cara subscribe Jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Nah sekedar informasi juga buat kalian Apabila kalian punya rekomendasi kuliner yang mungkin viral mungkin legend atau mungkin enak Di Kota Medan boleh langsung DM ke Instagram saya Bangun Cok Ganteng Nanti kita review sama-sama Sampai jumpa di liputan kuliner berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita makan lagi Kita membuat ayam Kita makan lagi Sampai jumpa di liputan Sampai jumpa di liputan Kita klik nanti